Intro Dari studio Nusantara TV Jakarta, inilah Nusantara Petang bersama Tasya Felder Intro Selamat petang pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Nusantara Petang hari ini edisi 4 September 2019 dan tentunya beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda diantaranya adalah setiap hari Rabu, pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta diwajibkan untuk menggunakan angkutan umum selain itu juga kami memiliki informasi mengenai reformasi pajak yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan nanti kami akan hadirkan juga dari dunia olahraga di mana atlet catur Indonesia siap maju di kejuaraan dunia 2019 Pemirsa inilah Nusantara Petang selengkapnya Pemirsa untuk mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewajibkan pegawainya untuk menggunakan angkutan umum untuk sementara waktu ini kebijakan ini diterapkan setiap hari Rabu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrim Lekuto menjelaskan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota Jakarta dan untuk pengendalian kualitas udara, jajaran disut DKI Jakarta diinstruksikan menggunakan angkutan umum pada hari Rabu Sebagai mana kita ketahui bahwa Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan instruksi 66 tahun 2019 Di sana ada tujuh inisiatif perbaikan kualitas udara Jakarta Dan sebagai implementasi kami sudah melakukan rencana perluasan ganjir guna dan berbagai hal yang terkait dengan tujuh inisiatif perbaikan kualitas udara di Jakarta tersebut Paralel dengan itu, saya kembali mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dinas Perhubungan untuk mulai melakukan car free day tetapi pada weekdays, pada hari kerja di mana kami pilih pada hari Rabu untuk dilakukan hari bebas kenderaan bermotor buat seluruh staf Dinas Perhubungan di mana untuk berangkat ke kantor dan kemudian kembali ke rumah mereka wajib menggunakan angkutan umum dan tidak membawa kenderaan pribadi apakah itu roda 2 maupun roda 4 Safrin menambahkan bagi pegawai yang masih menggunakan kenderaan pribadinya pada hari Rabu akan dikenakan sanksi Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Drian Tonusantra TV melaporkan Ya, pemirsa rupanya Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak main-main dengan kebijakan untuk mewajibkan pegawainya menggunakan angkutan umum pada setiap hari Rabu karena bagi pegawai yang melanggar akan dikenai sanksi berupa mutasi atau pemutusan hubungan kontrak kerja bagi pegawai kontrak Baik, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan tentu ada punishment yang kita berikan untuk ASN kita berikan peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada peringatan pertama, kedua, seterusnya dan tentu sampai dengan kita bisa mutasi untuk yang bersangkutan Nah, kepada PJLP karena mereka sifatnya adalah kontrak tahunan tentu ini kita akan evaluasi dan kontraknya bisa tidak diperpanjang Kita beralih ke informasi lain Pemirsa, 10 korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang beberapa waktu lalu saat ini masih dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan sementara ini 3 dari 7 korban tewas jinasannya sudah diambil pihak keluarga Tabrakan beruntun di Tol Cipularang kilometer 91 Kabupaten Purwakarta menimbulkan banyak korban meninggal dan luka-luka 7 korban tewas diantaranya sudah diambil pihak keluarga karena telah teridentifikasi Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi mengunjungi korban luka di Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta kunjungan Kapolda untuk mengecek kondisi korban luka dan melihat jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan Dan jenazah tadi saya lihat ada empat di ruang jenazah Dulu rukanya ruka bakar, angus bahkan jenis kelamin pun tidak terdeteksi karena angus karena di Rumah Sakit ini tidak ada freezer untuk menganggung jenazah saya sudah koordinasi dengan Kampus Dekas Maulis Polri hari ini jenazah akan diangkat semuanya ke Rumah Sakit Pramajati karena memakan waktu cukup lama untuk mengontrol jenazah nanti hasil dari orang TKP-nya korantas kita tetap buat pesanan di siapa Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi damtruk yang diduga mengalami remblong hingga mengakibatkan peperakan beruntun dari Purwakarta kontributor Nusantra TV Iman melaporkan Kita ke informasi terkait insiden yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu pemirsa mungkin Anda masih ingat pemerintah membatasi akses telekomunikasi di Papua untuk menghindari tersebarnya konten-konten hoax atau berita-berita yang tidak benar untuk itu saat ini pemerintah akan membuka pembatasan akses telekomunikasi di Jayapura, Papua ini akan dilakukan secara bertahap mulai esok hari 5 September 2019 Kementerian Komunikasi saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Pembukaan pembatasan akses telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan secara bertahap mulai Kamis 5 September 2019 Saat ini pihak Kemenkominfo berkoordinasi dengan tim dan pihak terkait di Papua dan Papua Barat Sedikitnya 29 kabupaten dan kota di Papua yang terputus koneksi telekomunikasi dan internetnya akan segera tersambung kembali Memang pembelokiran layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat itu sudah dilakukan pemerintah sejak tanggal 21 Agustus 2019 arti sudah 14 hari sampai dengan hari kemarin Menko Polhukam, Menkominfo sudah menyampaikan kepada publik bahwa mulai tanggal 5 September akan dilakukan pemulihan akses di sana Nanti malam pukul 9 atau pukul 10 kami akan merilis secara bertahap beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan kita buka karena melihat kondisi fitas, kondisi di lapangan sudah aman, sudah stabil dan kemudian pergerakan hoax pun sudah mulai meredah isu-isu Papua pun perbincangan di internet juga sudah mulai meredah tone yang semula negatif kepada negara tapi sudah mulai netral bahkan cenderung positif melihat bahwa langkah-langkah dilakukan pemerintah cukup bisa memberikan hal baik bagi teman-teman saudara kita di Papua jadi malam hari ini pukul 9 Dirjen Aptika akan menyampaikan rilis kabupaten-kabupaten kota di Papua dan Papua Barat yang akan dibuka pemelukiran akses internetnya dari data Kemenkominfo ditemukan 555 ribu kanal di internet penyebar berita hoax dengan jumlah akun asli sebanyak 100 ribu akun sebelumnya Kementerian Kominfo memutus koneksi internet dan telekomunikasi pada saat terjadi insiden beberapa waktu lalu untuk mencegah penyebaran informasi bohong di masyarakat dari Jakarta Triswanto Amelia Arsiti Nusantara TV melaporkan Pemerintah akan melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional informasinya sesaat lagi di Nusantara Petang Terima kasih telah menonton!